Pemirsa Gotong Royong Pelaksanaan Ibadah Kurban Kembali dilaksanakan di SMP Muhammadiyah IV, Kawasan Pekapuran Beginilah suasana ibadah kurban di halaman Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah IV, Panjermasin, Kawasan Pekapuran Raya, Senin 17 Juni 2024 Ada sekitar 13 sapi sumbangan dari 91 warga yang dikumpulkan di tempat ini Banyak pekorban pun berdatangan melihat proses ibadah kurban yang gotong royong dilaksanakan panitia dari pimpinan ranting Muhammadiyah Al-Muhajirin, Kawasan Simpangulim I Secara bergiliran, setiap sapi dibawa ke lubang yang disediakan untuk kemudian dilangsungkan pemotongan oleh juru sembelih berpengalaman Selain sumbangan warga, juga dilangsungkan pemotongan bantuan dari sejumlah sponsor yang rutin memberikan bantuan setiap tahunnya Nah kemudian kambing, kambing itu sumbangan dari PT Suzuki Profitamas di Mendeler Kalselteng yang ada di kilometer 2 setengah dan juga sumbangan dari Karau Kinab yang ada di kilometer 3 Saya didampingi oleh Ketua Ranting Muhammadiyah Al-Muhajirin, Bapak Jihadnya Arifin dan sekali lagi kami berharap kepada peserta kurban Insya Allah tahun-tahun depan nanti tetap aktif dan ikut bersama panitia pelaksanaan ibadah kurban Muhammadiyah Al-Muhajirin Semua kalangan usia turut berpartisipasi menyukseskan ibadah kurban ini baik pengirisan daging di bagian tulang, ada juga memotong tulang dengan mesin hingga para kaula muda yang melakukan penimbangan sampai pengemasan Bahkan panitia turut menyerahkan daging khas kepada pekurban yang disambut apresiasi dari warga Kami terima bagi kurbannya, kami terima kasih kepada panitia yang sudah mengangkat acara hari ini Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar pada hari ini dan sampai selesai kepada penerimanya masing-masing Kebersamaan pelaksanaan ibadah kurban ini telah menjadi kebiasaan tahunan jemah Musola Al-Muhajirin yang dibawah pimpinan cabang Muhammadiyah Banjar Masin 7 Daging yang telah disiapkan pun dibagikan kepada warga yang membutuhkan untuk bersama merayakan Hari Raya Kurban Ahmad Makbur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya